Intro Bendrok bahasiswa dan polisi mewarnai demo chef KPK di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Intro Menolak dimakamkan dengan prosedur COVID-19 keluarga usir petugas. Intro Kembang api ilegal meledak 17 terluka di Kalifornia, Amerika Serikat. Halo selamat malam pemirsa memperluas kelompok usia rentan COVID-19. Vaksinasi untuk anak usia 12 hingga 17 tahun telah dimulai hari ini. Pendaftarannya cukup memakai nomor induk kependudukan yang ada di kartu keluarga. Bersama saya Aprilia Putri inilah Ayu Semalam. Intro Pemirsa bendrok mahasiswa dan polisi mewarnai demo chef KPK jelitiga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bendrok terjadi saat mahasiswa mencoba menerobos barisan polisi di depan gedung DPRD. Intro Bentrok mahasiswa dan polisi terjadi dalam demonstrasi di depan kantor DPRD Kalimantan Selatan di jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin pada kami sore. Tidak ada petugas, Tidak ada petugas. Bermana ya, detak. Mahasiswa yang memaksa masuk ke DPRD dihalau petugas sehingga kericuan tak terhindarkan. Sejumlah orang yang dinilai menjadi provokator ditarik petugas. Ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas ini menggelar aksi Safe KPK jelitiga. Dalam aksinya mereka ingin bertemu dengan ketua DPRD Kausal untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada lembaga antirasuah itu. Persiapan, silahkan. Ini mas, apa namanya, namanya jumuh ini ya. Kadang ada yang mempangin-pangin. Kita samain gak bisa jamin. Kami jamin, mari. Meski berdebat alot, pertemuan yang diharapkan gagal terlaksana lantaran Ketua DPRD Supia Haka menolak hadir. Kelombok mahasiswa memilih bertahan dengan menutup akses jalan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian Ainyus melaporkan. Pemirsa ditinggal pulang kampung, empat rumah di Makassar, Sulawesi Selatan, Ludes, di lalap api. Kencangnya angin dan akses yang sulit membuat proses pemadaman terhambat. Api dengan cepat menghanguskan empat rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Mamuaria, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga dan petugas damkar berjibaku memedamkan api. Angin kencang dan bangunan rumah yang sebagian terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran membuat proses pemadaman sempat terhambat. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh pemilik rumah sedang pulang kampung. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosfin, Anews melaporkan. Pemeriksa kebakaran juga menghanguskan sebuah rumah dan ruko di Pulau Gadung, Jakarta. Belasan motor yang terparkir di sekitar lokasi ikut terbakar. Kebakaran api dengan cepat membakar seisi ruko agen air mineral di jalan langit-langit Pulau Gadung, Jakarta. Belasan motor di dekatnya ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin, Jakarta Timur langsung berjibaku memadamkan kebakaran api. Petugas menggunakan cairan foam untuk memadamkan api karena terdapat ratusan tabung gas LPG di dalam ruko. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik dari konter telpon genggam. Penyebabnya apa sih, Bang? Penyebabnya dari listriknya, Bang. Tadi apa lagi ngapain, Bang? Lagi tidur. Ada berapa orang? Tiga orang dari atas, dari lantai dua, tiga orang. Terusnya? Sudah itu aja. Ada motor banyak kebakaran, Bang? Motor juga banyak. Lebih 30 kali kebakaran. Motornya, Bang. Dari ada kontor listrik dari kontor mana, Bang? Dari kontor hampir sini. Yang kebakar ini adalah ruko, ruko. Ruko tinggal yang di dilihatan ruko. Tiga lantai. Tiga lantai, Bang. Penyebabnya apa, Bang? Kemungkinan terjadi kontor listrik di lantai dasar. Berapa unit yang diterjunkan? 10 unit menunggu. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan akhirnya api dapat padam dalam waktu satu jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Pemeriksa Densus 88 menangkap dua orang teroris jaringan Jemaah Ansuara Daulah di Jakarta. Keduanya tertangkap setelah mengirim paket senjata dari Babel ke Jakarta. Satu terduga teroris ditangkap di rumah kontrakannya kawasan Kembangan Jakarta Barat Rabu kemarin. Tersangka Syafrizal diketahui sudah 10 tahun tinggal di rumah kontrakannya. Tersangka Syafrizal dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah meski tertutup dari warga sekitar. Pemilik kontrakan mengaku tidak pernah melihat tersangka melakukan aktivitas maupun gerak-gerik mencurigakan. Malah yang terlihat berlaku sehari-harinya berjualan sepatu di kawasan Taman Kota Jakarta Barat. Polisi menyita barang bukti berupa senjata api dan busur panah dari dalam rumah kontrakan. Di hari yang sama, Densus 88 kembali menangkap satu terduga teroris dari kelompok yang sama di Durensawit, Jakarta Timur. Terduga bekerja di salah satu perusahaan arsitektur dan tinggal di mes yang berlokasi di Jalan Suakarsa 1B Kelurahan Pondok Lapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku ternangkap saat menerima paket berisi senjata dan amunisi. Paket yang dikirim terduga teroris di Bangka Belitung berisi senjata api laras panjang rakitan dan beragam amunisi. Kita ada senjata rakitan, tetapi untuk jumlah dan jenisnya mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Kolda atau Tundas. Densus 88 Mabespori menangkap total tiga terduga teroris kelompok jawaan Sarut Daulah di Jakarta dan Bangka Belitung, Rabu kemarin. Ketiganya tertangkap setelah mengirimkan paket senjata dari Bangka Belitung ke Jakarta. Tim Liputan Ainews melaporkan. Polisi juga memindahkan puluhan terduga teroris asal Sulawesi Selatan ke Jakarta. 69 terduga teroris itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Bantan sore tadi. 69 terduga terbang dari Makassar, Sulawesi Selatan dengan pesawat Lion Air. Dari 69 terduga teroris diantaranya tujuh wanita. Sejumlah terduga teroris terkait rangkaian aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada Februari lalu. Mereka juga termasuk jaringan Jawaan Sarut Daulah, CAD. Seluruh terduga teroris dibawa ke Bakobrimob Anti-Terror, CKS guna penyidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kerah hitam yang sudah satu bulan di perumahan warga ini kerap menyerang warga, terutama anak-anak. Hal ini pun membuat warga resah sehingga meminta bantuan dari tim rescue BKSDS Loisi Selatan untuk mengembalikan kerah hitam jantan ini ke habitatnya. Untuk menangkap kerah, petugas menyiapkan obat bius untuk melumpukan kerah. Kandang hitam berukuran besar juga dipersiapkan petugas. Kalau hari ini memang belum ketangkap, seperti tadi kami akan meninggalkan kandang jebak yang nanti kami serahkan ke tokoh masyarakat atau pemerintah daerah seperti itu. Nanti kalau memang bisa memang ketangkap, nanti kami akan didalanjui seperti itu. Intinya kami pesan ke masyarakat, satwa itu jangan disakiti. Jika tertangkap, hewan endemik ini akan dipindahkan ke hutan lindung Taman Nasional Bantimurung, Bulusaraung, di Maros, Sulawesi Selatan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ainews melaporkan. Seekor beruang madu yang sempat membuat resah warga Tanjung Jabung Timur Jambi berhasil diamatkan. Petugas menangkap beruang ini dengan sumpit bius. Seekor beruang betina besar yang sempat masuk pemukiman dan membuat resah warga Parit 06, Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi beberapa waktu yang lalu, berhasil ditangkap petugas BKSDA Jambi. Setelah dilakukan pengintaian dan pemasangan perangkap, akhirnya beruang madu dengan bobot 50 kg itu berhasil diamankan setelah makan salah satu ayam ternak milik warga. Proses penangkapan beruang dilakukan dengan hati-hati. Petugas menggunakan sumpit yang telah diberi obat bius untuk melumpuhkan beruang. Setelah berhasil dievakuasi, beruang kemudian langsung dibawa ke tempat penyelamatan satwa yang berada di Muaro Jambi. Kawasan hutan itu memang jauh nggak ada, ini sudah perkebunan semua, jadi nggak bisa kita prediksi itu dari mana. Kalau untuk beruang ini? Dia sudah cukup dewasa dan sudah pernah beranak sepertinya. Berarti jenis kelaminnya betina? Jenis kelaminnya betina. Selanjutnya beruang ini akan diperiksa kesehatannya karena terdapat luka di sekujur tubuhnya. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, Ainyus melaporkan. Pemeriksa petugas diusir keluarga pasien COVID-19 karena akan memakamkan jenazah sesuai prosedur. Kami kembali usai jeda berikut ini. Jambi, Henry Rosta, Ainyus, Jambi. Jambi, Henry Rosta, Ainyus, Jambi, Henry Rosta, Ainyus, Jambi. Terima kasih.